mulia muslimin wal muslima rahimahullah jadi ketika ada klaim Pak Pendeta Esra Soru melibat kainama-kainama dihancurkan bahkan 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 sosial muslim juga bilang kainama memalukan umat Islam ada-ada beberapa yang kirim ada bahwa kalau diam saja ya tidak usah debat gitu loh strategi saya itu kalau anda tidak mau ya anda yang debat gitu nggak jadi masalah kan gitu kan saya tidak pernah membawa-bawa aksesoris Islam dalam hal ini tapi pendonton di dalam otaknya terutama muslimin wal muslimah yang marah-marah ini di dalam otaknya hanya satu kalau debat itu jatuhkan pendeta atau lawan debat Kristen berarti kita nggak pakai otak berpikir nah sekali lagi saudaraku sayang yang aku aku hormati dan aku muliakan dan Insya Allah diberkahi Allah subhanahuwata'ala debat itu terjadi saya ingin mengajak saudaraku muslimin wal muslimah untuk bersama-sama berpikir pemirsa yang mulia muslimin wal muslima rahimahullah terutama yang nonton debat saya baik di Surabaya maupun yang ada di YouTube channel SOF ya tidak saya tidak perlu dibela saya hanya mengatakan bahwa jika ada yang marah-marah saya saya nggak pusing sama muslimin muslimah yang marah-marah yang bilang kainama memalukan Islam enggak lah kecuali gua berhenti apa sholat kainama masuk Kristen lagi itu baru memalukan enggak lah saya berjuang kemarin untuk mengajak saudaraku muslimin al-muslimah menggunakan otak isi kepalanya ketika mendengarkan paparan dan menonton perdebatan bukan kainama bela diri berarti kainama tahu ada juga orang muslim yang enggak peduli paparannya kainama enggak peduli dia dia maunya debat itu kayak yang lain-lain pendebat maki maki nyalah-nyalahin orang Kristen itu preman pasar kainama bukan kainama ini sorry ya kalau kamu menonton yang preman-preman pendebat jangan panggil kainama panggil aja para preman-preman pendebat muslim itu ya yang menyentak-nyentak orang Kristen menghakimi orang Kristen panggil mereka suruh debat kalau kainama enggak pemirsa muslimin wal muslimah yuk jadi pinter yuk jangan mau terpengaruh jadi opon ya mengedepankan emosi ke laut kalau kayak gitu ya kalau jadi muslim harus cerdas tanggapnya cepet jangan lola jangan 4giga saudaraku sayang muslimin wal muslimah rahimahullah kan kita bukan bani buta huruf ya kita kan juga orang buta huruf ya jangan mau sama seperti orang buta huruf yang suka tafsir paling-baling tahu enggak nih ya pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimahullah yuk kita berpikir yuk jangan lola ya ya udahlah kalau anda muslimin wal muslimah yang memang tidak suka sama saya yang usah nonton sayalah gampang aja saya juga enggak enggak ini ini banget lah bukan bukan untuk jadi top-top Kristolok nggak penting buat saya ini ya saya saya malam ini pemirsa aku sayang yang aku sangat hormati antum semua muslimin muslimin yang jago lah ya antum lebih jago lebih Islam daripada anak-anak ini siapalah ya udahlah ya kunci pemegang kerajaan sungga Yesus Kristus adalah roti kehidupan barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan lapat Yesus Kristus padalah sumber air kehidupan barang siapa datang kepadanya engkau tidak haus lagi karena dia akan menyegarkan jiwamu dengan mata sumber air kehidupan dialah Yesus Kristus adalah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya pada dombanya gembala yang baik memelihara dombanya gembala yang baik menjaga dan melindungi dombanya mari bangsa-bangsa yang menolak dia bertobatlah pada hari ini karena kerajaan Allah sudah dekat keselamatan Tuhan sedang mengaruniakan keselamatan untuk engkau dan saya mari terima keselamatan itu jangan tolak keselamatan itu karena keselamatan itu dia adalah Yesus Kristus jalan yang benar jalan yang lurus dia adalah jalan yang menuju ke surga Yesus Kristus adalah pintu Yesus Kristus adalah pintu pintu menuju keselamatan mari bertobat engkau yang menghina engkau yang menghujat engkau yang membenci dia Tuhan mengasihimu Tuhan mengasihimu Tuhan datang kepadamu untuk menyelamatkanmu Tuhan mengampunimu mari datang kepadanya jangan keraskan hatimu janganlah kebencian amarah sakit hati dendam menguasaimu karena itu akan membinasakan jiwamu tinggalkan pengajaran sesat yang menyesatkan engkau yang mengajarkan engkau kebencian yang mengajarkan engkau penghinaan yang mengajarkan engkau membenci semua manusia tinggalkan itu tinggalkan itu akan menyesatkan jiwamu itu akan menyesatkan engkau sebab Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup dia adalah kasih dia adalah lemah lembut belajarlah kepada Yesus Kristus sebab Yesus Kristus adalah kasih dan lemah lembut mari datang kepadanya sembah dia sujud dan agungkan dan tinggikan namanya mari support saudara kekasih bisa sampai seratus ya mari support bisa sampai seratus support pelayanan Tuhan ini agar semakin banyak menjangkau jiwa yang ada di luar sana terutama bagi mereka yang tidak percaya terutama bagi mereka yang menghina yang menghujat yang mencemo'oh yang mengejek biar Tuhan mencama dan melawatnya biar Tuhan mencama dan melawatnya biar Tuhan datang kepadanya sehingga engkau mengalami pertobatan mari support saudara kekasih pelayanan Tuhan ini agar nama Tuhan semakin banyak dikenal agar semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan agar semakin banyak jiwa yang dimenangkan ini adalah misi Tuhan bukan misi Riani Kristi ini adalah misi Tuhan dimana bangsa-bangsa akrus datang menerima keselamatan iya shalom teman-teman semua terima kasih sudah menonton video ini dan inilah kualitas seorang ustad kainama yang selama ini banyak saudara-saudara kita muslim yang menganggap dia cerdas hebat pintar dan lain sebagainya teman-temannya nah teman-teman usai perdebatan kemarin melawan pendeta Isra Soru jadi yang terjadi adalah sibuk dia mengklarifikasi di channel-channel saudara kita muslim seperti Haya Sofia di channel Aristo dan teman-teman mereka lainnya nah teman-teman dia sibuk mengklarifikasi bahwa dia sengaja untuk banyak diam pada saat debat karena memang dia adalah orang yang punya cara begitu jadi artinya dia tidak punya niat katanya ya tidak punya niat untuk menjatuhkan lawan debatnya nah teman-teman akhirnya setelah banyak saudara-saudara kita muslim juga yang mungkin dia menerima pesan dari beberapa temannya yang mungkin mengatakan bahwa ustad kainama tidak bisa debat tidak cerdas dan lain sebagainya nah teman-teman dan memang itu fakta ya dan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita muslim tentang ustad kainama bahwa dia memang sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa Yesus tidak mati tidak disalib nah teman-teman itu kemarin yang kita lihat di perdebatan itu sama sekali tidak ada dia munculkan satu fakta sejarah pun satu data yang valid tidak bisa dia tunjukkan ketika banyak orang penanya bahkan pendeta Isra Soru sebagai lawan debatnya meminta mana buktinya dan dia menjawab buktinya ya tidak ada bukti nah itu merupakan sesuatu hal yang aneh dan sebenarnya itu tidak layak untuk bisa naik ke panggung debat teman-teman ya nah jadi akhirnya kan saudara-saudara kita muslim mulai sadar tentang siapa ustad kainama sebenarnya karena selama ini teman-teman kalau dia monolog di channel-channel saudara kita muslim dia mengambil data-data dari Google dengan ilmu cocokmologinya bahkan sampai dia menghina Yesus bahkan sampai dia berkata bahwa roh kudus bersetuju dengan Maria Yesus itu dia katakan sebagai luciper dan lain sebagainya ada banyak hujatan-hujatannya selama ini teman-teman ya dan dia besar mulut ketika tidak ada lawan debatnya teman-teman dia besar mulut di channel-channel di media-media sosial nah akhirnya kan setelah bertemu dengan pendeta Isra Soru yang dimana itu ilmunya akademis teman-teman ya ya tidak nyambung dengan orang yang hanya belajar atau tidak saja dan mulai punya ilmu cocokmologi itu tidak laku kepada orang yang akademis nah teman-teman akhirnya puji Tuhan ya kalau ada beberapa orang saudara kita muslim yang memang menyadari bahwa ternyata ustad kainama ini memang tidak ada ilmunya sama sekali itulah sebabnya kejang-kejang kepanasan dia sibuk mengklarifikasi teman-teman ya terkait perdebatan yang berlangsung kemarin itu nah teman-teman akhirnya kita lihat dari video tadi bahwa dia otak-otakin ya saudara-saudara kita muslim yang marah-marah dengan dia dia berkata ya bagi muslim wal musliman yang marah-marah itu ya pakai otak dong katanya nah teman-teman akhirnya marah dia teman-teman marah dia ketika memang tidak bisa menjadi pendebat yang diandalkan oleh mereka karena selama ini berharap berharap mereka ustad kainama ini bisa debat secara luar biasa akan heboh panggung debat nah ternyata tidak sesuai yang mereka harapkan teman-teman kenapa? karena memang ilmunya tidak ada dalam hal perdebatan karena dia ilmunya untuk cocokmologi doang saja nah teman-teman dan kiranya ini ya menjadi pelajaran bagi saudara-saudara kita khususnya muslim yang mungkin selama ini gagum dengan ustad kainama ketika dia monolog ya mungkin menganggap dia oh hebat, cerdas, luar biasa, pintar, bisa ibrani, bisa bahasa Yunani nah teman-teman kalau bertemu dengan akademis akan ciuk semua itu teman-teman apalagi kalau bahasa ibraninya hanya hafalan doang ya bukan benar-benar dia pelajari bagaimana grammar ibrani, penggunaan ibrani yang sebenarnya bukan, tapi karena dia hafal satu kalimat, dia hafal satu ayat alkitab dalam ibrani dan itu dianggap dia hebat nah artinya teman-teman ketika bertemu dengan lawan yang akademis akan ciuk semua itu dan tidak ada gunanya nah jadi itulah sebabnya saya sampaikan sadarlah bahwa memang kebanyakan ya para muhalaf yang selama ini monolog di channel-channel mereka seperti Ustadz Donditan dan teman-teman mereka lainnya itu hebatnya itu di channel-channel mereka sendiri di monolognya dan kita juga lihat si Umar kemarin Donditan berdebat dengan Budi Asali dan juga pendeta Isra Soru sama sekali ciuk teman-teman tidak ada, tidak ada ilmu mereka karena mereka hebatnya itu menghujat, menghina dan mencocok melogi dan lain sebagainya disitu mereka hebatnya bagaimana mungkin bisa bertemu dengan akademis dan mereka mau berdebat dengan orang yang sudah akademis, pengajar, dosen nah itu sama sekali karena akademis ini punya metodologi tersendiri untuk mengkaji isi Alkitab itu sendiri teman-teman nah sedangkan Ustadz Kainah yang kita lihat sebagai muhalaf dia tidak bisa membedakan antara historikal dengan hermeunitik teman-teman tafsiran jadi disitu kenanya ketika mereka tidak punya metodologi untuk mengkaji ilmu atau teologi secara Alkitab biah nah itu saja yang perlu saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom 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 Shalom